Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau satu aplikasi berguna yang harus ada pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di video ini cuma ada satu aplikasi yang bakal gue bahas. Nah, jadi kita langsung aja download aplikasinya terlebih dahulu. Oke, jadi sebelumnya gue lupa kasih tau bahwa aplikasi ini itu hanya bekerja di Windows 11 saja. Nah, jadi bagi kalian yang pengguna Windows 11, kalian bisa mencoba aplikasi yang satu ini. Tapi kalau kalian ada yang masih pengguna Windows 10, nah itu gue nggak tau apakah aplikasi ini itu masih bisa bekerja di Windows 10. Jadi bagi kalian yang pengguna Windows 10, kalian bisa coba sendiri untuk aplikasinya apakah work atau tidak, ya oke? Oke, jadi kalian silakan aja kunjungin link download untuk aplikasinya di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Jadi nanti untuk linknya sudah gue taruh di deskripsi di bawah. Nanti kalian tinggal klik aja untuk linknya. Dan nanti kalian bakal masuk ke website GitHub. Nah, jadi untuk halamannya seperti ini. Oke, jadi untuk nama aplikasinya sudah ketahuan banget. Jadi nama aplikasinya itu adalah Bloody Noisy App. Ya, di mana untuk versinya sekarang itu sudah menyentuh versi 1.5.1. Jadi bagi kalian yang sudah versinya di atas 1.5.1, bisa langsung download yang versi terbarunya, guys. Jadi untuk sekarang versi terbarunya baru 1.5.1. Nah, jadi di sini tinggal kita langsung aja download. Caranya itu kalian tinggal klik Assets. Kemudian kalian tinggal pilih yang Bloody Noisy App.zip. Yang paling atas. Yang nomor 1. Kemudian tinggal kalian tinggal tunggu. Sampai proses downloadnya selesai. Jika sudah selesai kalian bisa langsung eksekusi aja untuk programnya, guys. Atau untuk aplikasinya. Jadi di sini kita perlu ekstrak terlebih dahulu. Jadi kita perlu klik kanan. Lalu pilih Ekstrak Here. Kemudian nanti bakal muncul untuk aplikasinya, guys. Jadi ini untuk aplikasinya yaitu Bloody Noisy. Nah, kemudian untuk cara membuka aplikasinya. Di sini kita perlu klik kanan pada Bloody Noisy. Lalu pilih Run As Administrator. Kemudian kalau muncul seperti ini, klik Yes. Nah, jadi inilah tampilan aplikasinya. Yang dimana ini sangatlah bisa dibilang simple ya. Dan ada ini ya, ada barcode juga ya. Nah, di sini ada apa ini? Mengintroducing Bloody Noisy. Ah, kalau kita introduce nanti ke buka browser ya. Mending kita nggak usah introduce ya. Nah, jadi kita langsung aja kita disambut oleh halaman dashboard. Dimana ini ada Windows Setting. Di sebelah kanan ada Trash Bin. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan. Ada browser, Explorer, Desktop, dan kawan-kawannya. Kita lihat di browser. Jadi di browser ini ada Disable Giant Bing Search iChat. Oke, jadi ini untuk mematikan penelusuran Bing pada Microsoft Edge. Kemudian ini ada mematikan telemetrinya Google Chrome. Dan ini ada juga mematikan telemetrinya Mozilla Firefox. Jadi mana ini bisa kita... Ini ya. Oh. Mungkin kita coba tambahkan aja ya. Atau plus. Nah, seperti ini. Kemudian ini nggak usah kali ya. Kita coba lihat lagi di Explorer. Oke, katanya di sini ada Show Hidden Files. Show Hidden Files folder and drive in File Explorer. Nah, ini sangat penting banget ya untuk Show Hidden. Kita plus. Kemudian di sini ada Show Hidden File Name Extension. Ini kalau kalian mau memunculkan ekstensi pada tiap file. Kalau gue tetap disembunyiin. Tapi kalau kalian mau bisa kalian plus. Kemudian di Desktop. Di sini ada... Oh. Oke. Ini ada untuk ini. Aplikasi memakai tema gelap dan juga Windows. Kemudian di sini ada Disable A Click Floon Design Effect. Ini gue nggak tahu apaan. Kemudian di sini ada Disable Snap Assist. Yang dimana ini gue nggak pakai. Jadi gue bakal plus. Disable Widgets. Oke. Jadi untuk Disable Widgets. Gue juga tambahkan. Kemudian ada Uninstall Widgets Features. Mungkin kita tambahkan saja. Kemudian ada Remove Desktop Sticker. Nah, ternyata kalau kalian nggak sering pakai sticker bisa kalian remove ya. Tapi kalau kalian masih pakai ya jangan di remove. Kemudian ada Textbar and Start Menu. Disable Windows Copilot. Copilot itu apaan? Oh, Copilot itu AI miliknya ini ya. Windows. Oke. Kita tambahkan saja atau add. Kemudian Hide Search Icon on Textbar. Ini tambahkan saja. Kemudian ini tambahkan. Kayaknya tambahin semua saja sih. Tambahin. Ini tambahin saja. Oke. System. Nah, di System ini sangat penting guys. Nah, ini yang enable full context menus in Windows 11. Ini wajib kalian tambahin guys. Karena kalau kalian tahu untuk Windows 11. Itu untuk menunya itu sering kayak ini guys. Kayak show more, show more gitu guys. Jadi kalau kalian mau lebih gampangnya itu kalian tinggal tambahkan saja untuk enable full context menus in Windows 11. Kalian tambahkan. Ini ada disable Microsoft Teams on Startup. Kemudian ini ada remove Windows 11 system. Recruitment. Mungkin nggak usah. Kemudian untuk remove fax printer. Ini gue nggak mau karena gue masih ada kaitan saja dengan printer. Remove xys document writer. Kita tambahin saja karena gue mau remove. Kemudian untuk disable TPM. TPM mungkin nggak usah kali ya. Karena gue itu komputernya udah memenuhi syarat TPM. Tapi kalau kalian belum memenuhi syarat TPM kalian bisa matiin saja. Kemudian kita lanjut di bagian gaming. Ini gaming semuanya gue butuh sih. Mulai dari disable apa tuh tadi. Mulai dari disable game di VR feature. Kemudian disable power throttling. Nah jadi untuk power throttling ini sebenarnya bagus untuk pengguna PC atau komputer. Cuma kalau masalah laptop ya. Takutnya kalau matiin power throttling pada laptop. Itu kalau nggak salah ya. Kalau salah maafkan gue. Kalau nggak salah. Ketika kalian mematikan power throttling pada laptop kalian. Nanti untuk powernya bakal mengkonsumsi lebih banyak. Dan membuat performa laptop kalian lebih bagus. Tapi berdampak buruk pada usia atau kinerja baterai kalian guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada adjust visual effects for best performance. Nah ini mungkin kita tambahin aja. Oke kita lanjut. Masih ada dua yaitu privacy dan bloatware ya. Wow privacy. Disable diagnostic data tambahin. Ini ada disable connected user experience telemetry. Mungkin kita tambahin aja semua. Ini yes ini advertising kita matiin aja. Feedback notification matiin. Ini juga matiin sih. Ini pokoknya semua. Automatic installation of apps. Ini mungkin jangan. Windows tip matiin. Ini juga matiin. Disable apps running in background. Ini jangan sih. Kemudian kita lanjut di bloatware. Ini ada apa ini guys. Oh. Remove bloatware based on private database. Oke mungkin itu aja. Jadi cuma segini doang. Dan bloatware gue gak mau sih. Karena bloatware itu udah gue ini ya. Oke. Kalau misalnya kalian sudah tambahin ya. Yang mau di eksekusi yang mana. Kalau kalian sudah plus atau tambahkan. Nanti bakal pindah ke trash bin. Kemudian selanjutnya nanti kalian bisa klik apply disini guys. Disamping kirinya tombol restore. Kalian bisa klik apply. Jadi kalian bisa langsung apply aja. Kemudian kalian bisa klik yes. Dan nanti bakal ini kok guys. Bakal di eksekusi. Jadi kalian bisa tunggu aja. Oke kayaknya udah selesai. Dan software ini lumayan bagus banget. Kemudian kalau misalnya kalian sudah. Apply juga. Nanti kalian bisa. Langsung lihat opsi yang lain. Jadi nanti kalian bisa dikiri pocok bawah. Ini ada plugin access. Kalau kalian nyalain nanti kalian bisa. Eksekusi beberapa. Seperti ini. Programnya Christy Tooth App. Kemudian Cleanup Windows 11. Disable Service. Dan masih banyak lagi. Kemudian kalau kita klik tiga garis di kiri pocok atas. Itu masih ada beberapa yang bisa kita. Ini ya explore. Jadi yang pertama itu ada Run Wizard. Nah jadi Run Wizard itu kayak gini guys. Jadi ini ada petunjuknya. Dan disini kalian bisa lihat. Ini ada jump to. Yang dimana kalian bisa lihat. Misalkan gue bakal pilih gaming. Dan kalian bisa meng-improve gaming guys. Tapi disini ada Configure Setting. Kalau semisal kalian mau ubah settingannya guys. Kemudian. Yang terakhir ya. Kalau kalian masih pergi ke settings. Atau tiga garis di kiri pocok atas. Itu ada yang namanya Install Package. Install Package ini kalau kalian semisal. Butuh beberapa aplikasi program atau software. Yang sedang kalian butuhkan. Dan jadi seperti itu untuk penjelasan tentang aplikasi Blutino C yang satu ini. Jadi menurut gue aplikasi ini masih banyak banget kekurangannya. Yang dimana. Yang pertama. Yang paling pertama. Gue itu kan penggemar ini ya. Tema dark atau tema gelap. Nah jadi kalau bisa itu. Aplikasinya ini tuh bisa kita ubah ya. Untuk temanya. Karena kan tema saat ini kan. Tema terang ya. Atau like. Yang dimana ini kurang cocok bagi gue. Kalau bisa ada pengaturannya sih. Untuk mengubah temanya menjadi gelap. Tapi disini gak ada. Kemudian yang kedua. Masalah ini. Jadi kenapa ini harus dinamakan Thresh Bean. Thresh Bean itu kan kalau gak salah sampah ya. Harusnya. Bisa dibilang itu harus diganti nama yang lain sih. Kemudian kalian juga bisa restore. Ini bagus banget. Kemudian masalah yang ketiga ya. Untuk sekarang. Tadi kan sempat gue coba ya. Untuk install package. Cuman yang anehnya. Aplikasinya itu gak ke install guys. Padahal di bulletin OSI nya itu udah. Kepilang ke install. Mungkin gara-gara komputer gue sih. Tapi kalian coba sendiri. Apakah sama kayak gue atau berbeda. Mungkin komputer gue sendiri sih. Nah kemudian yang terakhir. Disini gue ketinggalan. Ada satu fitur. Jadi di bagian dashboard. Itu ada. Di sebelah kanan itu ada yang namanya ini guys. Switch to blood A. Yang dimana blood A ini adalah. Bisa dibilang itu. Kita bisa menghapus beberapa aplikasi pembawaan Windows. Jadi mulai dari paint. Kemudian ada ini. Ada. Ya masih banyak lagi. Ada notepad dan masih banyak juga. Jadi kalau kalian mau pilih. Kalian bisa pilih. Lalu klik move. Kemudian nanti kalian bisa klik. Empty bin. Kemudian di kiri pojok bawah. Kalian bisa centang show system apps. Lalu klik ok. Dan nanti seluruh aplikasi yang ke install di komputer kalian. Bakal muncul di sini guys. Ya oke. Nah jadi seperti itu. Kalau lebih itu berjelasan tentang bulletin OSI. Ya dimana kekurangannya cuma ada. Dua. Yang pertama itu. Masalah tema. Kalau bisa ada tema gelap atau dark theme. Kemudian yang kedua itu adalah masalah penamaannya. Kenapa harus dinamakan trash bin. Dan bukan nama yang lain gitu loh. Yang lebih enak aja guys ya oke. Nah kemudian langkah terakhir. Jangan lupa kalian langsung restart PC atau laptop kalian. Agar seluruh perubahan yang kalian alami pada aplikasi bulletin OSI. Akan ke apply langsung ke sistem kalian. Dan mengeluarkan efek yang baru ya guys ya oke. Oke. Bagaimana jadi video tentang satu aplikasi berguna yang sudah ada pada PC. Tentang sampai si dulu. Semoga video ini berfasal. Jangan lupa subscribe like dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman. Subscribe dan subscribe ya oke. Oke video ini sampai si dulu di tunggu next video ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax